Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Rumah Abu Nawas, konon pernah didatangi Abu Jail yang terkenal pelit Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya Dia ingin meminjam 100 dinar Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu, kata Abu Nawas Tolonglah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada Pinjami aku selama sebulan Pinta Abu Jahil merengat Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil Namun karena terus-menerus didesak, Abu Nawas tidak bisa menolak Tapi kamu janji ya, hanya sebulan Kata Abu Nawas mengingatkan Ya, saya berjanji Abu Nawas Bulan depan kebun saya akan panen Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman Jawab Abu Jahil Singkat cerita, setelah satu bulan Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen Dan hasil panennya melimpah ruah Payah Abu Jahil Dia tidak menempati janjinya Batin Abu Nawas Karena membutuhkan uang Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil Untuk menagih hutangnya Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya kamu akan mengulikan uang itu dalam waktu sebulan Kata Abu Nawas Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sakit Jangan khawatir Abu Nawas Saya pasti akan membayar bulan depan Kata Abu Jahil Mendengar jawaban Abu Jahil Abu Nawas sangat kecewa Akhirnya dia pulang tanpa membawa uang sepeserpun Beberapa hari kemudian Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya Untuk berpesta di rumahnya Mendengar hal tersebut Abu Nawas menjadi emosi Kurang ajar Katanya dia kekurangan uang Tetapi dia malah sering mengatakan pesta Gerutu Abu Nawas Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya Karena seribu alasan Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil Keesokan harinya Abu Nawas pergi ke desa seberang Untuk menemui sahabatnya Dia mulai menyesun strategi dan meminta bantuan seorang teman Setelah strateginya matang Abu Nawas segar mendatangi rumah Abu Jahil Mengapa kamu kesini Abu Nawas? Aku kan sudah bilang Jika membelikan uangnya itu bulan depan Kata Abu Jahil Jangan salah paham Abu Jahil Aku kesini bukan untuk menakih hutang Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar Jawab Abu Nawas Ada perlu apa memangnya? Tanya Abu Jahil penasaran Ini Abu Jahil Di desa seberang katanya ada dukun pesuhian Yang bisa membuat kita kaya Aku ingin mencobanya di sana Jawab Abu Nawas Benarkah? Oke Abu Nawas, aku ikut Aku juga ingin kaya Kata Abu Jahil Kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesuhian tersebut Singkat cerita Abu Nawas dan Abu Jahil Tiba di rumah dukun pesuhian tersebut Setelah memanggil keduanya Dukun itu bertanya Apa yang kamu lakukan di sini? Abu Nawas kemudian mengetarakan keinginannya Agar ia ingin kaya tanpa bekerja Oh, itu mudah Tapi ada syaratnya Kata sang dukun Apa syaratnya? Tanya Abu Nawas Syaratnya harus ada yang dikorbankan Tapi jangan khawatir Korbannya tidak harus dari keluarga Orang lain juga bisa dikorbankan Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu Jawab sang dukun Apa maksudmu? Aku tidak mengerti Tanya Abu Nawas lagi Ya, misalnya siapapun yang berhutang uang kepadamu Orang itu dapat digunakan sebagai korban Meskipun dia bukan anggota keluargamu Jawab sang dukun Bagaimana jika orang itu tidak mau? Tanya Abu Nawas Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari Dan tiba-tiba mati dengan mengerikan Kata sang dukun menjelaskan Oh, aku mengerti Baiklah, aku setuju Jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung kemetaran Dukun itu kemudian mengajar Abu Nawas mantra sebagai ritual Tengah malam setelah kembali dari rumah dukun Abu Nawas berkata di tengah jalan Abu Jahil Kamu tidak perlu mengembalikan hutan 100 dinar Saya ikhlas Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan Jangan Abu Nawas Saya akan mengalirkan uang kamu nanti Tepatnya saat sampai di rumah saya Nanti akan seger aku kembalikan Kata Abu Jahil dengan ketakutan Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang Koda Abu Nawas Saya masih punya banyak uang, Abu Nawas Aku sengaja berbohong padamu Kata Abu Jahil Akhirnya Abu Jahil segera mengambilkan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga Sejumlah uang 100 dinar Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang ditatang Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut Agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya Cerdas sekali Abu Nawas Dikisakan suatu hari Abu Nawas sedang berpergian ke suatu tempat karena ada suatu urusan Di tengah perjalanan, Abu Nawas didatangi oleh seorang laki-laki bejat Tanpa bahasa basi, laki-laki tersebut langsung menanyakan sesuatu kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas Aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan Apakah kau bisa mengajariku bagaimana cara melihatnya? Tanya laki-laki bejat tersebut Tentu bisa Tepat sekali kau bertemu denganku Jawab Abu Nawas mengiakan permintaan laki-laki tersebut Kalau begitu, tunjukkan kepadaku Ujar laki-laki tersebut kepada Abu Nawas Itu mudah sekali Apakah kau punya cermin di rumah? Kata Abu Nawas Tentu saja punya wahai Abu Nawas Jawab laki-laki itu kembali Kemudian Abu Nawas memberitahukan cara melihat wujud setan kepada laki-laki bejat tersebut Jadi begini caranya Pandangi cerminmu betul-betul Tidak butuh waktu lama Kau akan melihat wujud setan yang ingin kau ketahui Jelas Abu Nawas Pemuda itu yang mengetahui maksud dari perkataan Abu Nawas Hanya bisa tertawa terbahak-bahak Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar yang ramai Ia melewati sebuah kedai kopi di mana sekelompok orang tengah berdebat dengan sangat serius Penasaran dengan topik yang diperbincangkan Habu Nawas menekati kerumunan itu dan mendengarkan dengan seksama Di tengah-tengah kerumunan seorang pria berjubah panjang dan sorban besar berbicara dengan suara lantang Bank itu haram Riba adalah dosa besar dalam Islam Semua yang berhubungan dengan bank harus dijauhi Pria lain yang tampak sebagai seorang pedagang kaya membalas Tapi bagaimana mungkin kita berbisnis tanpa bank Bank memudahkan transaksi dan penyimatan uang kita Abu Nawas kemudian melangkah ke depan dan berkata Wahai saudara-saudara, apa yang sedang kalian berdebatkan? Pria berjubah panjang menjawab Abu Nawas, kami sedang berdebat tentang hukum bank Apakah kau punya pendapat tentang hal ini? Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum Kemudian berkata Baiklah, mari kita bicarakan ini dengan cara yang sederhana Bayangkan jika kita hidup di zaman dahulu kala Sebelum ada bank Bagaimana cara kita menyimpan uang? Seorang pria dalam kerumunan menjawab Kita menyimpannya di rumah Atau mungkin menggali lubang di tanah Abu Nawas tertawa kecil Benar, tapi bukankah itu berisiko? Pencuri bisa datang kapan saja dan mengambil semua uang kita Pria berjubah panjang berargumen Tapi itu lebih baik daripada menggunakan bank yang menjalankan riba Abu Nawas tersenyum dan berkata Baiklah, bagaimana jika kita menganggap bank sebagai tempat penyimanan yang aman Seperti gudang uang Gudang itu hanya meminjamkan uang dengan imbalan jasa Seperti ketika kita meminjamkan unta atau rumah Bukankah itu masuk akal? Pria berjubah panjang terlihat bingung Tapi jasa yang dimaksud itu adalah riba Abu Nawas menggelengkan kepala Tidak selalu, jika kita berpikir kreatif Kita bisa mengatur agar bank tidak mengambil riba Melainkan jasa administrasi yang wajar Seperti saat kita membayar seseorang untuk menjaga kebun kita Pria berjagang kaya tersenyum lebar Itu ide yang bagus Abu Nawas Jadi bank bisa tetap beroperasi tanpa riba Abu Nawas mengangguk Tentu saja yang penting adalah niat dan cara kita Jika kita niatkan untuk kebaikan dan dilakukan dengan cara yang adil Maka tidak ada masalah Pria berjubah panjang masih tanpa keragu Tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa semua bank beroperasi dengan adil? Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata Itu tugas kita bersama Seperti halnya kita memastikan tukang roti tidak mengurangi takaran tepungnya Kita juga harus memastikan bank beroperasi dengan jujur dan adil Dan jika ada bank yang tidak adil Kita bisa mencari alternatif lain Seperti menyimpan uang di bawah pantal Kerumunan tertawa terbahak-bahak mendengar humor Abu Nawas Suasana yang tadinya tegang menjadi cair dan penuh canda Pria berjubah panjang akhirnya tersenyum dan berkata Abu Nawas, kamu memang pintar membuat hal yang rumit menjadi sederhana Mungkin memang benar Yang terpenting adalah niat dan keadilan dalam setiap perbuatan kita Abu Nawas mengangguk bijak sambil menyeruput kopinya Benar saudaraku Jadi mari kita terus berbuat baik dan menjalankan segala sesuatu dengan adil Termasuk dalam urusan perbankan Dikisahkan pada suatu pagi hari Abu Nawas muda sedang duduk-duduk bersantai di teras rumahnya Beberapa saat kemudian datanglah seorang komandan dengan beberapa prajuritnya Sang komandan bertanya Wahai anak muda Dimanakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini? Kalau tidak salah Di sebelah sana Jawab Abu Nawas Dimanakah tempat itu? Tanya salah seorang prajurit dengan sifat yang tidak menghargai Pergilah ke arah sana Loros tanpa belok-belok Maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang Jawab Abu Nawas Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas Setelah beberapa saat Kagetlah mereka semua Karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan Kecuali hanya sebuah komplek kuburan yang sangat luas Dan tentu saja hal itu membuat para tentara berang Karena merasa telah ditipu oleh pemuda tersebut Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas Wahai anak muda Keluarlah engkau Kenapa engkau berani sekali membohongi kami? Tanya sang komandan yang tidak tahu Kalau yang diajak bicara itu sebenarnya adalah Abu Nawas Si pendasehat kerajaan Siapakah engkau ini? Berani sekali membohongi kami? Tanya salah seorang prajurit Aku adalah Abdi Jawab Abu Nawas Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah Para jurit tangkap dia Seru komandan Engkau akan aku bawa ke panglima kami Kata komandan Rupanya Rupanya Abu Nawas sendak dihadapkan ke panglima kerajaan mereka Wahai panglima Kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan Kata komandan Alangkah lancangnya si pemuda ini Karena sudah berani 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 berbohong Lanjut komandan Panglima bersikap biasa saja Malah dia bahkan memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgo yang ada pada tangan Abu Nawas Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran Ada apa gerangan ini? Setelah itu panglima pun mendekati Abu Nawas dan berkata Tuan Abu Maafkan perbuatan anak buahku disini ya Kata panglima itu dengan sangat sopannya Laki-laki gagah tantaman itu memang sudah saling mengenal satu sama lain Karena mereka seringkali bertemu ketika sang halifah mengundangnya ke istana Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya Perasaan sombong dan congkok yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut Wahai Tuan Abu Sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu? Tanya panglima Wahai panglima Mereka memintaku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang Tentu saja aku tunjukkan kuburan Karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Di sana pula dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah Terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya Jawab Abu Nawas dengan tenangnya Mendengar jawaban pemuda itu Segera saja komandan mendekati Abu Nawas dan berkata Maafkan hamba tuanku Abu Andai saja aku mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu Tentu kami tidak akan berani membuat Tuan kehadapan panglima Kata komandan lagi Wahai komandan Apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi Dan setiap orang adalah abdi Allah Termasuk kalian semuanya Kata Abu Nawas Anda benar tuanku Jawab komandan Komandan dan prajurit yang telah menangkap Abu Nawas merasa malu jadinya Pada suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di sebuah warung kopi Menikmati secangkir teh panas sambil merenung tentang kehidupan Tiba-tiba seorang pemuda mendekatinya dengan wajah penuh semangat Abu Nawas aku dengar kau sangat pandai dalam berdebat Bisakah kau bantu aku dalam suatu hal? Abu Nawas tersenyum dan berkata Tentu saja anak muda apa yang ingin kau bicarakan? Pemuda itu menggaruk-garuk kepalanya Aku sedang bingung tentang hukum kunut dalam sholat subuh Sebagian orang mengatakan itu wajib Sebagian lagi mengatakan sunnah Bagaimana pendapatmu? Abu Nawas mengusap jengkotnya yang panjang dan berkata Oh kunut subuh Topik yang menarik Baiklah Mari kita berdebat tentang itu Abu Nawas berdiri dan mulai berjalan ke tengah warung Semua orang di warung mulai memperhatikan mereka dengan penasaran Abu Nawas mengambil nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara lantang Menurutku hukum kunut subuh itu seperti memutuskan Apakah kau harus makan troti dengan selai kacang atau selai stroberi? Pemuda itu kembali bertanya Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Abu Nawas melanjutkan Begini anak muda Keduanya sama-sama enak dan memberikan manfaat Tapi apakah kita harus berselisih? Hanya karena selaramu lebih suka selai kacang Sedangkan aku lebih suka selai stroberi Sama halnya dengan kunut subuh Beberapa orang merasa lebih nyaman dan khusut dengan membaca kunut Sementara yang lain mungkin tidak membacanya Tapi tetap sholat dengan khusut Pemuda itu tampak bingung Tapi Abu Nawas belum selesai Coba bayangkan ini Suatu hari seorang pria memutuskan untuk tidak membaca kunut subuh Tiba-tiba malaikat turun dari langit dan berkata Mengapa kau tidak membaca kunut? Pria itu menjawab Aku pikir itu tidak wajib Lalu malaikat tertawa dan berkata Jangan khawatir kawan Aku juga lebih suka roti dengan selai stroberi Seluruh warung meledak dalam tawa Pemuda itu akhirnya mengangguk Sambil tertawa kecil Jadi maksudmu kita tidak perlu terlalu memusingkan hal itu Dan lebih baik fokus pada niat dan khusut dalam sholat Abu Nawas tersenyum lebar Tepat sekali anak muda Inti dari sholat adalah keikhlasan dan khusut Hukum kunut itu seperti selai di atas roti Enak jika ada Tapi tidak mengurangi kenikmatan roti itu sendiri jika tidak ada Dengan itu Abu Nawas kembali duduk dan mengisap teh panasnya dengan tenang Sementara pemuda itu pergi dengan wajah cerah Membawa pelajaran yang berharga Dikisahkan suatu hari di negeri seribu satu malam Bagdad digelarlah acara hajatan besar Sang Raja Harun al-Rasid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan Bersama-sama dengan seluruh rakyatnya Pada hari yang telah ditunggu tiba Rakyat Bagdad dikumpulkan di depan pendopo istana Raja Harun sang penguasa berdiri dan berkata Wahai rakyatku yang tercinta Hari ini kita mengadakan pesta ulang tahun kerajaan Aku akan memberi hadiah kepada para fakir miskin Aku juga akan memberikan pengamunan kepada para tahanan di penjara Dengan mengurangi hukuman menjadi setengah dari sisa hukumannya Saru baginda kepada rakyatnya Mendengar ucapan Sang Raja Tentu rakyat Bagdad bersuka ria Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan Tak berapa lama kemudian Para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah Raja pun memanggil para tahanan Tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan adalah bernama Sofian Sofian berapa tahun hukumanmu Tanya Baginda Dua tahun Baginda Jawab Sofian Sudah berapa tahun kamu jalani Tanya Baginda lagi Satu tahun Baginda Jawab Sofian Kalau begitu Sisa hukumanmu yang satu tahun Aku kurangi menjadi setengah tahun Sehingga hukumanmu tinggal enam bulan saja Tegas Baginda Raja Selanjutnya dipanggilah Ali Berapa tahun hukumanmu Ali Tanya Baginda Dengan nada yang sedih Ali menjawab Mohon ampun Baginda Hemba dihukum seumur hidup Jawab Ali Mendengar jawaban Ali tersebut Baginda menjadi bingung harus menjawab apa Untuk mengurangi hukuman Ali Di tengah kebingungannya Raja yang terkenal bijaksana ini Teringat dengan Abu Nawas Akhirnya dipanggilah Abu Nawas Tak berapa lama kemudian Abu Nawas yang turut serta Dalam pesta ulang tahun kerajaan Menghampiri sang raja Yang sedang kebingungan itu Abu Nawas Aku ada masalah Mengenai hadiah pengampunan bagi Ali Dia dihukum seumur hidup Sedangkan aku berjanji Akan memberikan pengampunan Setengah dari sisa hukumannya Padahal aku tidak tahu Sampai umur berapa Ali akan hidup Sekarang aku minta nasihatmu Bagaimana caranya memberi pengampunan Kepada Ali dari sisa hukumannya Jelas Baginda Raja Mendengar penunturan rajanya Abu Nawas pun ikut bingung Dia berpikir Apa bisa mengurangi umur seseorang Padahal dia sendiri tidak tahu Sampai kapan umurnya Hambak minta waktu Baginda Ujar Abu Nawas Mendengar permintaan Abu Nawas Raja pun akhirnya memberikan Kesempatan kepada Abu Nawas Untuk berpikir Raja hanya memberi waktu Sehari semalam saja Tidak boleh lebih Jadi besok pagi Abu Nawas Harus memberikan jawabannya Sesampainya di rumah Abu Nawas pun berpikir keras Untuk menemukan pemecahan Masalah tersebut Dia tidak bisa tidur Karena selalu kepikiran Akan hal itu Namun selang beberapa waktu Tampaklah senyuman Di bibir Abu Nawas Pertanda solusi telah ditemukan Abu Nawas pun malam itu Segera masuk ke kamar Untuk tidur dengan nyenyak Pagi-pagi sekali Abu Nawas telah bangun Setelah mandi dan sarapan Dia pun pergi menghadap Raja Setelah berpamitan Kepada istrinya Hamba sudah mendapatkan Cara untuk memecahkan Masalah si Ali Baginda Begini Baginda Sebaiknya si Ali ini Berada di luar penjara Dan bisa bebas Selama satu hari Lalu pada esoknya Dia dimasukkan lagi Kedalam penjara Selama satu hari pula Lusa juga demikian Sehari bebas Sehari di penjara Begitu berlangsung terus Selama umur si Ali itu Jelas Abu Nawas Bagi neraja tersenyum Angkau memang pandai Abu Nawas Kalau begitu Kamu juga akan aku beri hadiah Yaitu sekantung keping emas Ujar Sang Raja Setelah itu Abu Nawas pun pulang Dengan wajah yang ceria Dikisahkan suatu hari Abu Nawas Kedatangan tamu Orang Atais Untuk mengajaknya Berdebat Ternyata orang Atais Inilah yang dulu Pernah bertanya Tentang siapa yang Menciptakan Allah Dan hasilnya Ia malah mendapat sial Melihat kedatangan Orang Atais tersebut Abu Nawas tetap Menyambutnya Dengan hangat Ada yang bisa Saya bantu? Tanya Abu Nawas Aku ingin kembali Mengajakmu berdebat Jawab orang Atais Oh begitu Baiklah Silakan masuk Balas Abu Nawas Sambil mengajaknya Duduk di ruang tamu Setelah keduanya Duduk di kursi Abu Nawas Berkata kepadanya Sekarang Beritahu aku Persolan apa Yang ingin kau Debatkan Orang Atais pun Mulai dengan Sebuah pertanyaan Wahai Abu Nawas Menurutmu Apakah Allah Tuhanmu Yang menciptakan Alam semesta ini Kata Orang Atais Ya benar Balas Abu Nawas Baik Wajarnya Kalau orang bekerja Pasti akan Merasakan capek Lalu Dia akan tidur Untuk istirahat Bukankah Menciptakan Langit dan bumi Tidaklah gampang Belum lagi Mengatur Makhluk-makhluknya Tentu Butuh istirahat Dan tidur Tanya Orang Atais Tentu saja Tidak pernah Jawab Abu Nawas Dengan tegas Oh iya Mana buktinya Tantang Orang Atais Untuk membuktikan Ucapanku Kau harus Menginap Di rumahku Malam ini Jelas Abu Nawas Aku tidak keberatan Malam ini Aku akan tidur Di rumahmu Balas Orang Atais Ketika Waktu menyerang Malam Dimana saat Waktunya untuk Tidur Abu Nawas Menghampiri Orang Atais Tersebut Di tangan Abu Nawas Terdapat Dua bejana Yang masing-masing Berisi air Untuk apa Bejana-benjana itu Tanya Orang Atais Penasaran Katanya Kamu ingin Bukti Turuti saja Perintahku Ujar Abu Nawas Baiklah Beritahu aku Apa yang harus Aku lakukan Tanya Orang Atais Itu kembali Pegang Kedua bejana ini Dengan kedua tanganmu Awas Jangan sampai Airnya tumpah Apalagi sampai Bejananya jatuh Perintah Abu Nawas Orang Atais Pun langsung Melakukannya Awalnya Kedua tangan Orang Atais Itu masih Bertahan Dua bejana Yang berisi air Masih terjaga Dengan aman Lama-kelamaan Rasa kantuk Mulai menghinggap Meskipun Ia berusaha terjaga Namun Rasa kantuk Tak bisa dihindari Ia pun Akhirnya Memutuskan Untuk memenggangi Bejananya Sambil tiduran Tiba-tiba Tanpa sadar Matanya terbejam Dua bejana Yang berisi air Tumpah Mengenai mukanya Dan bejananya Menjadi pecah Karena jatuh Ke tanah Akibatnya Seluruh tubuhnya Menjadi Basah Puyuk Kesokan paginya Orang Atais itu Menanyakan maksud Atas perintah Abu Nawas tersebut Abu Nawas Menjelaskan Dua bejana Yang kau pegang Aku ibaratkan Langit Dan bumi Seandainya Allah tidur Meskipun Hanya sedetik Nisaya Langit Dan bumi Akan hancur Seperti yang kau alami Tadi malam Mendengar penjelasan tersebut Orang Atais itu pun Terdiam Sambil Merentungi perkataan Abu Nawas Suatu hari Saat Abu Nawas Di rumah Tiba-tiba datang Beberapa Prajur istana Menemuinya Tuan Abu Anda diperintah Baginda Raja Untuk menghadap Kata salah satu Prajurit Bukannya kemarin Aku baru saja Menghadap Baginda Raja Kenapa disuruh Menghadap lagi Tanya Abu Nawas Heran Kami tidak tahu Tuan Abu Silahkan Nanti Tuhan Tanyakan sendiri Kepada Baginda Raja Jawab Prajurit Istana Singkat cerita Datanglah Abu Nawas Ke istana Menghadap Baginda Raja Ampun Paduka yang mulia Ada perlu Apalagi Paduka Memanggil Hamba Tanya Abu Nawas Baginda Raja Lalu mengutarkan Masalah yang selama ini Mengganggunya Begini Abu Nawas Aku punya Masalah yang cukup Serius Dan aku Butuh Bantuanmu Tutur Baginda Raja Memangnya Masalah apa Yang sedang Paduka Hadapi Kiranya Apa yang bisa Hamba Bantu Tanya Abu Nawas Kembali Tadi pagi Aku mendapat Laporan Abu Nawas Ada Saudagar Gaya Yang Kikir Jangankan Untuk Bersedekah Membayar Sakat Saja Dia Menolak Kata Baginda Raja Menjelaskan Paduka Ini kan Seorang Raja Panggil Saja Dia Kistana Dan Disuruh Membayar Sakat Kalau Dia Menolak Masukkan Saja Ke Penjara Pasti Dia Akan Ketakutan Ucap Abu Nawas Menyarankan Sebenarnya Sebenarnya Bisa Saja Aku Berbuat Demikian Tapi Apakah Ada Cara Yang Lebih Baik Dan Lebih Bijaksana Supaya Dia Bisa Sadar Tanpa Harus Ada Paksaan Aku Yakin Dia Sebenarnya Orang Baik Karena Sebelum Menjadi Saudagar Kaya Dia Rajin Sedekah Dan Membayar Sakat Tepat Pada Waktunya Ujar Baginda Raja Baiklah Paduka Sebenarnya Ini Masalah Mudah Paduka Tapi Karena Paduka Ingin Cari Lebih Bijak Maka Hamba Butuh Waktu Tiga Hari Untuk Memikirkannya Kata Abu Nawas Kemudian Abu Nawas Mohon Diri Untuk Pulang Ke Rumah Setibanya Di Rumah Dia Terus Berfikir Mencari Jalan Keluar Yang Tepat Padahal Abu Nawas Sendiri Ingin Agar Saudagar Itu Di Penjara Saja Saudagar Itu Memang Terkenal Sangat Pelit Bahkan Para Tetangga Pun Banyak Yang Membencinya Tapi Karena Keinginan Abu Nawas Tidak Sejalan Dengan Pemikiran Baginda Raja Mau Tidak Mau Harus Menemukan Cara Lain Yang Sesuai Perintah Baginda Raja Tiga Hari Berlalu Dibalas Saatnya Bagi Abu Nawas Menghadap Ke Istana Sesampainya Disana Abu Nawas Langsung Dipersilakan Menghadap Baginda Raja Bagaimana Abu Nawas Apakah Kamu Sudah Menemukan Caranya Tanya Baginda Raja Sudah Paduka Hamba Sudah Menemukan Caranya Jawab Abu Nawas Bagus Berita Aku Sekarang Caranya Pinta Baginda Raja Tapi Hamba Tidak Yakin Apakah Paduka Akan Bersedia Melakukannya Timpal Abu Nawas Apa Caranya Katakan Saja Ucap Baginda Raja Mulai Penasaran Caranya Adalah Hamba Dan Baginda Raja Harus Menjadi Pengemis Lalu Kita Datangi Rumah Saudagar Kayak Itu Kita Berdua Pura-pura Mengemis Kepadanya Papar Abu Nawas Memberitahu Memangnya Harus Aku Yang Melakukan Apa Tidak Bisa Diwakilkan Tanya Baginda Raja Tidak Bisa Paduka Karena Ini Adalah Cara Satu-satunya Jawab Abu Nawas Awalnya Baginda Raja Ragu Atas Idekonyol Abu Nawas Itu Namun Karena Ingin Menyadarkan Saudagar Beli Tersebut Akhirnya Raja Bersedia Menuruti Saran Abu Nawas Esok Harinya Abu Nawas Dan Baginda Raja Mendatangi Rumah Saudagar Kaya Itu Dengan Menakan Baju Layaknya Seorang Pengemis Setibanya Di rumah Saudagar Kaya Itu Mereka Tidak Langsung Mendatangi Rumahnya Kita Awasi Dulu Paduka Tunggu Saudagar Itu Keluar Kalau Kita Kesana Sekarang Nanti Yang Akan Menemui Kita Adalah Penjaganya Kita Pasti Akan Dihusir Perjumah Kita Kesana Tapi Tidak Bisa Menjumpai Saudagar Itu Tutur Abu Nawas Setelah Sekian Lama Menunggu Akhirnya Saudagar Kaya Itu Keluar Dan Duduk Di Teras Rumahnya Tanpa Menyanyakan Waktu Abu Raja Menghampiri Saudagar Kaya Tersebut Tuan Belilah Kami Sedekah Pinta Abu Nawas Tidak Ada Aku Tidak Punya Uang Raja Balas Saudagar Kaya Itu Dengan Nada Ketus Apakah Tuan Punya Makanan Kami Lapar Tidak Tidak Ada Sana Pergi Kalian Jawab Saudagar Tersebut Mulai Emosi Baiklah Kalau Begitu Kami Minta Air Putih Saja Tuan Balas Abu Nawas Kalian Ini Tulik Atau Gimana Sih Sudah Aku Bilang Tidak Punya Apa Apa Sana Pergi Kalian Jangan Ganggu Aku Bentak Saudagar Kayak Itu Di Saat Itulah Abu Nawas Mulai Akan Cerdiknya Kasian Sekali Kalau Tuhan Tidak Punya Apa Kenapa Tuhan Tidak Ikut Saja Bersama Kami Kita Mengamis Bersama Sama Tuhan Ajak Abu Nawas Akibat Perkataan Abu Nawas Ini Saudara Kayak Menjadi Salah Tingkah Antara Marah Tersinggung Maluk Bercampur Aduk Menjadi Satu Ia Pun Terdiam Untuk Beberapa Saat Tiba Tiba Terlintas Di Benaknya Ingatan Masa Miskin Tapi Rajin Bersedekah Namun Sekarang Setelah Kayaraya Justru Menjadi Orang Yang Kikir Wajahnya Yang Tadinya Terlihat Galak Kini Malah Tertunduk Lesu Bagaimana Apakah Tuhan Memilih Jadi Orang Miskin Atau Orang Kaya Kalau Masih Ingin Jadi Orang Kaya Jangan Lupa Sedekah Dan Bayar Sakat Kalau Tidak Mau Bersedekah Mengemis Sajalah Seperti Kami Menekir Salah Satu Ayat Al-Quran Tentang Ancaman Bedihnya Siksa Neraka Bagi Orang Orang Yang Enggan Membayar Sakat Dan Bersedekah Seketika Saudara Tersebut Langsung Meneteskan Air Mata Astagfirullah Aku Hilaf Telah Berbuat Zalim Kata Saudara Itu Sesenggukan Siapa Sebenarnya Kalian Kalian Telah Menyadarkan Kesalahanku Mari Masuklah Kedalam Aku Akan Berikan Kalian Makanan Ajak Saudara Kaya Tersebut Tidak Perlu Kami Datang Kesini Bukan Untuk Mengemis Tapi Untuk Menyadarkan Sahud Abu Nawas Kemudian Abu Nawas Dan Baginda Raja Menunjukkan Jadi Diri Yang Sebenarnya Betapa Kagetnya Saudara Kaya Itu Karena Ternyata Orang Yang Ada Di Hadap Dia Adalah Rajanya Sendiri Saudara Kaya Itu Pun Langsung Duduk Bersimpuh Memohon Maaf Kepada Baginda Raja Sejak Kejadian Tersebut Akhirnya Saudara Kaya Ini Rajin Sedekah Dan Taat Membayar Sakat Sekian Dulu Perjumpaan Kita Kali Ini Sampai Bertemu Lagi Di Kisah Kisah Selanjutnya Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Dan Setiap Menonton Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai